Pemirsa kontingan terjun payung Provinsi Papua Barat targetkan meraih juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua Oktober 2021 mendatang. Menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Provinsi Papua Oktober 2021 mendatang, kontingan terjun payung Provinsi Papua Barat optimis meraih juara umum. Selain persiapan para atlet yang cukup matang, optimisme tersebut turut didasarkan pada catatan prestasi kontingan Papua Barat pada ajang prapon 2019 silam yang berhasil menyabet 3 medali emas dan 2 medali perunggu dari total 16 medali. Kita bersyukur kepada Allah SWT, kita telah diberikan kesempatan untuk kami tim dari Kopassus untuk bergabung dengan atlet-atlet Papua Barat materi terjun payung. Kami melaksanakan latihan ini sudah cukup lama, sudah sekitar dari bulan Januari yang lalu sampai sekarang kami masih tetap berlatih dan rencana kami akan pelaksanaan lomba di tanggal 3 Oktober. Untuk lokasi latihan kami variatif, ada di Malang, kemudian ada juga di Atang Sanjaya, di Konok Cabe di sini, kemudian beberapa tempat lain juga. Nah ini untuk materi yang kami ikuti ada 3 materi, yang pertama adalah materi FS atau Formation SKDF, ini berjumlah 5 orang atletnya. Kemudian yang kedua materi akurisi, akurisi ini ada putra dan putri. Untuk putra ada 4 orang dan putri ada 3 orang. Kemudian ada materi Kanopi Formation atau CF, dari Sama Payung ini ada 3 orang. Dan kami semua sudah berlatih dengan optimal, dengan harapan kami akan memberikan yang terbaik buat Kopassus dan buat Papua Barat khususnya pada event pelaksanaan PON 2021 ini, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober mulai bulan depan. Kami sebelumnya memang sudah pernah melaksanakan PRAPON dan Alhamdulillah di PRAPON kami memang sudah juara umum. Jadi ya target kami tentu akan mempertahankan juara umum tersebut dengan perolahan mendeli yang lebih banyak pada saat PRAPON. Terkait itu diharapkan adanya dukungan doa seluruh elemen masyarakat terhadap kipra para atlet demi keharuman nama Provinsi Papua Barat pada ajang Pesta Olahraga Nasional dimaksud. Kami mengharapkan terutama dukungan doa dari masyarakat Papua Barat agar semua ini bisa berjalan aman, lancar, dan membawa nama baik ke Papua Barat. Saya pikir itu, yang kedua, ya untuk mendapat hasil yang maksimal, ya tentu kita butuh dukungan yang maksimal gula. Jadi jangan mengharapkan yang terbaik tanpa ada usaha yang maksimal. Namun kita terdimpah yang sudah membuktikan itu sudah sejak dari PRAPON. Anggrini Sumpung, Jawa Am Channel. Selamat menikmati. Terima kasih.